Polres Metro Jakarta Timur berhasil mendapatkan rekaman pengawas yang merekam pergerakan AKBP Budi sebelum tertabrak kereta api di dekat stasiun Jati Negara, Jokarta Timur pada Sabtu 29 April. Sabtu pagi pukul 5.45 pagi waktu Indonesia Barat, AKBP Budi tiba di Polresto Jakarta Timur bersama sepukunya John Eddy Towoliu. Di dalam ruangan kerjanya, AKBP Budi mengganti pakaian mengenakan jaket hitam dan minum obat dokter karena baru menjalani operasi batu empedu. Pada pukul 9.12 pagi, AKBP Budi keluar dari Polresto Jakarta Timur berjalan kaki menyeberang jalan menuju arah rel kereta. Kamera CCTV stasiun Jati Negara juga memperlihatkan korban jalan seorang diri. Inilah tempat kejadian perkara tertabraknya AKBP Budi. Jaraknya sekitar 500 hingga 600 meter dari stasiun Jati Negara. Nah, area ini memang menurut PT KAI tidak boleh dilintasi orang karena merupakan area rel kereta api yang aktif. Namun karena ada lubang ini, maka warga sekitar masih sering memanfaatkan lubang untuk melintasi rel kereta. Nah, pada hari Sabtu, tanggal 29 April, Mas Sinis Febrian melihat korban berdiri di samping tembok, seorang diri mengenakan jaket berwarna hitam. Mas Sinis kemudian langsung membunyikan klakson dan siul untuk memberitahu bahwa ada kereta yang akan lewat. Namun AKBP Budi tetap menyeberangi atau melintasi kereta api dan kemudian tertabrak pada pukul 9.31 pagi waktu Indonesia Barat. Pihak kepolisian telah mencatat keterangan empat orang saksi yang berada di TKP. Jadi di sini kita pada saat di TKP, itu ada empat orang saksi yang sudah kita ambil keterangannya, mulai dari Mas Sinis, kemudian asisten Mas Sinis, kemudian adalah petugas KAI yang dihubungi pertama kali oleh Mas Sinis yang mengatakan bahwa memang terjadi kalau dalam bahasa kereta api itu tertemper, tertemper apa ya? Tertemper itu tertabrak kereta. Pusat Laboratorium Forensik atau Puslab for Polri memastikan tidak ada kandungan racun, alkohol, dan narkoba pada tubuh Budi saat tertabrak kereta. Maka kita berani menyimpulkan bahwa seluruh barang bukti yang kita terima dari penyidik terkait dengan darah korban, urin, potongan hati, rambut, swek kuku kanan dan kiri, semuanya tidak terdeteksi adanya narkoba, alkohol, pesida, arsen, dan syanit. Hingga kini pihak kepolisian belum bisa menyimpulkan penyebab peristiwa tewasnya AKBP Budi. Karmel Mursalim, Kuncoro, Jakarta.